Namanya tumba itu kan wadal katanya, kata orang perempuan mau wadal, kata Abah tuh, tumbanya yang gimana, yang pertama katanya, kadang-kadang anaknya, atau saudaranya. Kalau kadang-kadang ular, tiap malam Jumat atau Selasa, dia itu suka datang ke rumah, nanti datang ke rumah. Dia bersetubuh, itu ketika bersetubuh, wujudnya ular apa manusia, Abah? Manusia. Sehabis bersetuju, bersetubuh, sebelum pulang, dia suka kasih ular. Ceren. Oke, kita langsung silaturahmi aja ke Saung Abah Hoyo nih. Wah, itu sepedanya dia lihat temen-temen. Dan mudah-mudahan Abahnya ada ya. Sobat ini udah agak malam juga sih. Wih, ternyata lihat temen-temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini keterangan, kita kecilnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Abah kabarnya, Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Abah? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini udah lumayan cukup lama nggak kesini, Abah. Iya. Pengen tahu kabar Abah di sini. Abah lagi ngapain, Abah? Ini lagi sebelum tidur gitu, Abah mau suka di sini. Ngopi-ngopi ya, Abah ya, di luar sambil ngopi. Ya, Abah kebetulan nih, sebelum ngobrol-ngobrol, saya bawa oleh-oleh, Abah. Sebentar ya, Abah ya, tunggu ya. Iya. Abah ini ada oleh-oleh, Abah. Alhamdulillah. Boleh dibuka, Abah? Itu sarung dalamnya, Abah. Alhamdulillah. Barangkali buat inilah, buat sholat atau buat ini, Abah ya. Oh iya. Alhamdulillah. Itu sedalamnya, Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Abah terima. Jejak Allah. Dan ini, Abah. Mudah-mudah Allah Mubarak. Amin. Amin. Yang berlipat ganda. Ini juga ada rokok biar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini rizki dari Allah. Ya, masukin aja lagi. Udah-udahan bermanfaat, Abah. Sarungnya, Abah. Iya. Ini buat Abah sholat. Iya. Silahkan duduk, Abah. Iya. Makasih, Abah. Ini kan saya mungkin yang keberapa kali datang kesini, Abah ya. Iya. Nah, saya itu pengen ngobrol lagi, Abah. Kalau masalah pengalaman mistis Abah kan udah banyak sekali ya, Abah ya. Iya. Nah, sekarang saya mau ngobrol masalah tentang pesugihan, Abah. Ada berapa sih di dunia ini pesugihan-pesugihan seperti apa gitu, Abah. Iya. Tapi ngobrolnya pengen di dekat makam boleh nggak, Abah? Oh, silahkan. Ayo, Abah kesana, Abah. Oke, kita ke makam nih ngobrolnya di sini lah. Kita akan gibahin masalah pesugihan. Nah, di sini tempat Abah istirahat. Tempat Abah nyantai sambil minum kopi sambil ngerokok. Iya. Jadi, Abah mah udah bersahabat sama alam gaib ya, Abah ya. Penghuni alam gaib. Begitulah. Alhamdulillahirrobilalamin. Saya sudah silaturahmi lagi ke Abah Oyo dan Abah Oyo sehat walafiat ya. Oke, Abah. Saya mau ngobrol ini tentang pesugihan ya, Abah. Iya. Sebenarnya ada berapa macam sih, Abah, pesugihan di dunia ini, Abah. Iya. Itu menurut kata orang. Iya. Bukan, Abah sih belum ngalamin. Cuma kata orang. Yang pernah ngobrol sama Abah. Iya. Kebetulan masih teman Abah. Iya. Katanya, Abah, si Abah pengen sugih. Iya. Ya pengen. Iya. Cugihnya sugih. Gimana kata Abah? Iya. Ada di sini pesugihan anu-anu mau ngipri, mau ngopet. Ngopet apa, Abah? Ya ngopet itu, katanya itu pesugihan melalui si jenis babi. Oh, babi ngepet. Oh, babi ngepet. Oh, babi ngepet. Kata dia. Ini kata dia. Iya. Abah mah belum pernah ngalamin. Amin. Iya, iya betul. Ini cuma kata dia. Lantas ada lagi katanya yang kebutuh ijo. Kalau kebutuh ijo itu nikah dengan butuh ijo atau gimana, Abah? Jadi bukan nikah. Bukan. Jadi begini katanya kita datang kesana minta kesugihan. Iya. Tapi sebelumnya katanya ada perjanjian dulu sama dia tuh. Pertama harus punya katanya tumbal. Iya. Namanya tumbal itu kan wadal katanya, kata orang sudah mau wadal. Iya. Iya. Kata Abah tuh. Tumbalnya yang gimana? Yang pertama katanya kadang-kadang anaknya. Tumbalnya tuh. Atau saudaranya. Itu katanya. Itu kata Abah tuh. Berapa tahun sekali. Mungkin katanya sebulan sekali. Aduh kata Abah tuh. Masya Allah. Iya satu bulan sekali katanya. Ini katanya nih. Bukan pengalaman Abah. Bukan. Ini kata orang. Ngobrol sama Abah gitu. Abah mah nggak tahu. Itu yang butuh ijo ternyata tumbalnya satu bulan sekali. Iya katanya gitu. Ngeri banget. Satu bulan sekali tuh. Jadi barang siapa yang udah pernah memakan hartanya dia. Iya. Baik makanan. Maupun berupa uang. Gitu ya. Kata dia nih. Kata dia nih. Sekali waktu. Dia diambil. Katanya. Yang butuh ijo. Terus ada lagi bah. Selain butuh ijo. Oh gitu. Lantas kata Abah tuh. Itu orangnya dibawa. Kemana nanti kalau diambil. Ya ini katanya. Dia juga katanya lagi. Oh gitu. Dia juga. Loh. Ini gimana. Ini katanya. Iya. Saya juga katanya. Katanya ada yang dipakai buat. Ganjel katanya. Ganjel apa bah. Ganjel. Apa itu namanya. Buat proyek. Oh kayak proyektif. Landasan. Oh gitu. Iya katanya. Ada yang disuruh kerja. Enggak nanti nanti. Seolah-olah setengah disiksa. Di alam sana. Iya. Ada yang dibuat. Buat. Apa. Nutupin. Oh. Upamanya bendungan-bendungan yang bocor. Katanya gitu. Wah kata Abah. Kasian kalau gitu. Iya. Iya. Itu. Ini kata dia. Katanya. Dia juga katanya lagi. Paling pengalaman temannya gitu ya. Mungkin gitu. Itu yang butuh hijau. Katanya butuh hijau. Betul tadi Abah tuh. Pertama kan. Apa Abah. Pesugihan apa. Pertama tuh tadi tuh. Gipri. Gipri. Gipri itu. Kita. Pesugihan melalui siluman ular. Iya. Nah. Kak Abah. Suka gini nanya. Nah. Saya mau tanya. Kalau kasama ular. Tiap malam Jumat. Atau Selasa. Katanya nih. Dia itu suka datang. Hmm. Ke rumah. Pelaku. Yang itu. Kalau. Kalau istri. Yang ketananya. Rupanya istri ini. Dikasihnya. Laki-laki. Yang datang. Laki-laki. Laki-laki. Yang itu. Laki-laki. Yang datang ke tempat dia. Dikasihnya. Siluman. Siluman wanita. Nah. Nanti datang. Ke rumah. Dia bersetubuh. Itu ketika bersetubuh bah. Wujudnya ular apa manusia bah. Manusia. Oh. Kelihatan sama dia emah. Oh. Yang punya. Itunya sih. Eh. Hadasnya tuh. Tapi keseandainya kita. Lihat sama kita. Mungkin itu bukan manusia. Itu cuma penglihatan dianya aja. Hmm. Nah. Ya gitu. Ini. Ini. Oh. Katanya lagi. Ini. Ini obrolan Abbas sama dia. Iya. Betul. Nah. Nantilah. Katanya. Sehabis bersetuju. Bersetubuh. Sebelum pulang. Dia suka kasih uang. Greng. Iya. Kata dia tuh. Baru pulang. Oh gitu. Itu tiap malam. Selasa. Atau Jumat. Di situ di dianya juga. Udah nyediain. Kamar khusus. Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Nah seandainya gini. Seandainya gini. Tapi. Ya. Wah Allah. Alam. Awudzubillahiminzalik. Jangan sampai Abah alamin. Seandainya. Ya. Seandainya Abah. Contohnya. Ya. Abah itu. Ikut pesugihan. Nah nanti disana tuh ditanya. Sanggup. Sanggup kah gini. 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 Karena Abah ingin kaya. Ya. Disanggupin aja. Itu seandainya. Tapi. Nanti di rumah Abah. Abah harus nyediain. Sebuah kamar khusus. Buat ritual. Buat ritual sama dia. Iya. Gitu. Gitu. Tapi mudah-mudahan. Abah jangan sampai. Iya. Jangan sampai ya Abah ya. Masih punya keiman. Iya. Masih ada jalan lain ya Abah ya. Iya. Masih banyak jalan lain. Gitu. Jalan lain. Jalan yang diridui sama Allah Subhanawattara ya Abah ya. Gitu. Daripada kita harus perbuat. Iya. Sirik ya Abah ya. Iya. Gitu. Nah tadi tuh. Pesugihan Ibri. Abah bilang ya. Pesugihan Ngepet. Ngepet. Pesugihan Mbak Butoh Ijo. Ada lagi Mbak. Pesugihan apa itu Abah. Ada katanya. Ada. Ada yang sama ngetek. Ngetek apa Abah. Ngetek itu kita. Kawin sama seekor kera. Sino Man Kera. Itu namanya ngetek. Iya. Katanya nih. Iya. Ngetek. Itu ritualnya gimana Abah yang kata orang-orang. Kata orang-orang. Kalau saya mengerti itu hampir sama dengan ular. Oh sama menikah. Gitu. Harus berhubungan intim gitu Abah. Kalau ngopet mah. Kalau ngopet itu bukan bersetubuh. Ngopet itu babi ya. Babi. Seandainya kita pesugihan melalui ngopet. Sewaktu-waktu. Kita itu berubah menjadi sekor babi. Waduh. Lantas si babi itu cari rumah-rumah yang orang-orang kaya. Orang kaya. Nanti digesek kata. Ini katanya nih. Iya. Digesek sama dia. Kekayaan yang punya rumah itu bisa pindah ke dia. Bisa diambil. Diambil. Apa diambil. Tapi resikonya. Gejek banget. Apa itu bah resikonya? Resikonya. Di rumah. Ini. Ini seandainya nih. Iya. Seandainya Abah. Mopet. Abah itu amanat sama yang di rumah. Tolong. Nih jagain lampu. Nih. Kayak lilim. Iya. Nanti. Bila mana. Api lilin ini. Kuyang gini. Gini. Tolong. Wah. Matiin. Oh. Itu berarti. Abah itu lagi pada ngepung. Lagi dalam bahaya ya Abah. Iya. Itu lagi dalam bahaya. Kalau dimatiin makanya jadi gelap. Di sana jadi nggak kelihatan. Oh gitu. Jadi aman. Iya. Itu resikonya lumayan juga berat. Iya. Habis kalau kita ketangkep sama. Masa tuh. Iya. Dikepung sama. Bisa-bisa meninggalkan. Iya betul Abah. Di keroyok masa ya Abah ya. Oh di keroyok masa. Jadi sini juga. Ini di daerah Abah. Ini sih bukan kata orang. Pernas terjadi. Yang kayak gitu. Ini kisah nyata Abah. Nyata. Bahkan Abah sendiri juga ikut. Apa tuh. Memburunya. Memburunya. Cuma nggak. Nggak ketangkep. Keburu. Hilang. Itu ngepet. Seekor babi. Masa ada babi di. Di tengah. Desa gitu. Malam-malam. Enggak masuk akal gitu Pak. Enggak masuk akal. Kan babi itu tempatnya di hutan loh. Iya. Kalau malam-malam masuk ke desa. Iya. Itu udah nggak masuk akal. Iya. Abah juga ikut. Hilang. Nggak ada. Tahu kemana gitu. Satu bah babinya Abah. Iya. Ini pernah terjadi di kampung Abah. Ya di sini. Iya. Tapi orangnya sih nggak tahu siapa-siapa. Ya itu mungkin teman sekampung. Siapa tahu itu orang luar kampung bisa jadi ya Abah ya. Yang nyari kekayaan di kampung Abah gitu ya. Iya. Nah Abah. Tadi kan pesugian-pesugian yang Abah bilang itu. Itu pesugian-pesugian hitam ya Abah ya. Pesugian-pesugian putih Abah ada nggak Abah. Kalau pesugian putih Abah ya. Harusnya melalui yai ulama. Nah. Itu pesugian putih. Iya. Pesugian putih Abah. Insya Allah itu mah langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana itu mah nggak ada tumbal-tumbalan ya Abah ya. Nggak ada. Itu mah bukan. Nggak pakai tumbal-tumbalan. Itu mah tergantung keyakinan kita. Kebersihan hati kita. Keikhlasan kita. Dan ketawakalan kita sambil kita munajat sama Allah. Insya Allah. Kalau gini Abah. Misalkan nih ada orang ya Abah ya. Lagi ya. Lagi banyak hutang Abah. Dia datang ke tempat. Pengen hutangnya lunas gitu Abah. Itu masuknya pesugian apa Abah? Ya kadang-kadang kalau kitanya keimanannya kurang paling masuknya pesugian yang kayak gitu. Hitam gitu Pak. Oh hitam. Supaya karena kalau pesugian melalui golongan hitam mah agak cepat gitu. Lain lagi halnya dengan kita pesugian secara bersih sama Allah. Itu lamban. Karena melalui ujian-ujian dulu. Di uji dulu. Iya. Di uji kesobarannya. Iya. Ketawakalannya. Gitu. Ternyata ada juga ya pesugian hitam sama pesugian putih nih. Dan itu beda-beda teman-teman. Cara ritualnya ya. Yang jelas pesugian putih sangat dianjurkan. Yaitu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Aduh kopinya udah mulai. Habis nih. Bah selain tadi yang ngobrolan Abah. Ada lagi enggak pesugian yang lain bah. Pesugian hitam gitu bah. Ya mungkin. Mungkin banyak. Ya mungkin itu mungkin banyak. Cuma dia. Yang sepakatawan Abah. Melalui obrolan dia. Kalau pesugian bebek gombel ada enggak bah. Itu kayak kayak belum pernah dengar. Enggak ada beti bah. Iya mungkin enggak ada. Belum pernah dengar. Melalui bebek gombel. Tapi yang sekarang lagi santra-santra ya Abah ya. Ya. Pesugian. Nyi. Blorong. Nyerorok. Itu namanya. Sama dengan Ngipri. Sama dengan Ngipri ya Abah. Ya Abah juga kan. Pernah ditawarin ya Abah ya. Udah pernah ditawarin. Itu langsung. Ini Bu. Ini cerita yakin. Cerita Abah. Ini pengalaman Abah. Iya. Jadi istilah. Bisa dibilang kisah nyata. Iya. Walaupun. Melalui impian. Awalnya ya Abah ya. Ya impian yang tiga malam berturut-turut. Ya. Di situ juga Abah udah punya keyakinan. Masa mimpi tiga malam berturut-turut. Masih itu-itu aja. Tapi bersambung. Ini kan tidak masuk akal. Tidak wajar kata Abah. Jadi Abah simbol penasaran. Bu. Apa betul. Apa enggak impian Abah ini. Ada buktinya. Atas Abah bukti aja. Alhamdulillah. Iya. Ada. Gitu. Ternyata. Cuma Abah tolak. Gak mau. Saratnya berat. Harus. Hehehe. Pindah ke alam sana ya Bu ya. Iya. Aduh. Ini berhubung udah. Panjang lebar banget ngobrol sama Abah. Dan. Ini udah larut malam juga. Abahnya biar istirahat dulu ya temen-temen. Oke. Makasih banget nih Abah. Sama-sama. Dan saya doakan. Semoga Abah sehat selalu ya Abah ya. Amin ya Allah. Dan selalu dimudahkan rizkinya Abah. Iya. Abah saya pamit Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke jadi seperti itulah temen-temen. Oke jadi seperti itulah obrolan saya malam ini dengan Abah Boyo. Yang tadi saya sudah berbincang-bincang nih tentang pesugihan-pesugihan yang ada di dunia ini. Dan tadi sudah panjang lebar banget sama Abah Boyo. Sebenarnya masih banyak sekali temen-temen cerita-cerita pesugihan yang akan diceritakan Abah Boyo. Namun karena ini udah larut malam. Kasian Abahnya mau istirahat. Jadi saya cukupan sampai disini saja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.